Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini. Ini isu tentang rasuah salah guna kuasa dan juga penyelewengan wang masih lagi berlegar-legar di Malaysia. Termasuklah menteri yang berkenaan. Akhirnya, walaupun sudah digeledah pejabat dan sebagainya, akhirnya hari ini keputusan telah pun diberikan. Iaitu, 5 orang telah dipecat, telah dipecat untuk memastikan supaya kementerian dapat berfungsi dengan baik. Ini berkenaan dengan kes rasuah, skandal rasuah dan salah guna kuasa baru-baru ini yang menyaksikan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar juga terpalit dengan kes itu. Walaupun begitu, sampai sekarang masih lagi belum ada pendakwaannya, jadi belum bersalah. Jadi, apapun, keputusannya ialah pecat 5 pegawai supaya kementerian berfungsi dengan baik. Menteri Sumber Manusia, yaitu V. Sivakumar, pada hari ini, mengesahkan bahawa 5 pegawainya telah dipecat berhubung dengan satu skandal rasuah dan salah guna kuasa baru-baru ini yang turut menyaksikan dua daripada mereka telah ditahan. Bercakap pada pemberita pada pagi ini, dia berkata, tindakan berkenaan itu telah dilakukan bagi memastikan supaya kementerian dapat berfungsi dengan baik. Katanya, dalam pengesahan itu, itu memang berlaku, yaitu pemecatan kaki tangan. Kita nak pastikan kementerian dapat berfungsi dengan lancar dan baik. Katanya kepada wartawan di Bangi pada hari ini. Sivakumar, yang merupakan adalah ahli parlimen DAP Batu Gajah, bagaimanapun tidak mengulas lanjut apabila diminta untuk menghuraikannya. Dia juga turut tidak menjawab soalan mengenai siapa sebenarnya yang mengarahkan penamatan kontrak pegawai tersebut. Menteri itu kemudiannya, beredar tanpa melayan sebarang soalan lain berhubung isu pemberhentian kaki tangan tersebut, termasuk mengapa pegawai itu dipecat, sedangkan mereka masih belum didakwah atau didapati bersalah di mahkamah. Pada minggu yang lalu, Malaysia Kini telah melaporkan bahawa lima pegawai menteri sumber manusia itu ditamatkan perkhidmatan mereka berkuat kuasa serta merta. Menurut sumber di Jabatan Perdana Menteri, seorang lagi telah ditukarkan ke Jabatan Perkhidmatan Awang. Katanya ada yang ditamatkan kontrak kerana terkait sejarah SPRM, sementara ada juga kerana prestasi kerja, kata sumber itu pada Malaysia Kini. Semua enam pegawai itu adalah dilantik oleh Menteri Semasa. Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergemar di channel ini. Jika anda setuju dengan peribahasa ini, anda boleh komen, saya setuju. Sekiranya anda ada peribahasa lain yang lebih sesuai, pun anda boleh komen juga di ruangan komen. Peribahasa ini berbunyi begini. Niat tidak menghalalkan cara. Itu kata mentor saya dulu, Tuan Najib Zabah. Orangnya orang Johor, baik hati dan mengajar saya banyak perkara lah. Beliau mengajar saya perkara, dia kata, Niat tidak menghalalkan cara. Makna kata, walaupun niat kita itu baik, kalau caranya salah, tetap salah. Takkan kita nak tolong orang, kita curi wang. Takkan kita nak tolong rakyat, kita curi wang. Tak bolehlah macam itu. Kerana itu, niat tidak akan pernah menghalalkan cara. Caranya penting, niatnya pun penting juga. Kerana baru-baru ini terjadi satu isu yang amat dasyat. Isu yang paling dasyat, iaitu tentang seorang ahli parlimen yang dikatakan mencuri. Seorang ahli parlimen dikatakan mencuri. Mencuri apa? Nanti saya terangkan. Tapi beliau dikatakan ada isu yang cukup besar, cukup hangat sekarang ni. Perkatakan, beliau mencuri untuk membantu rakyat. Bukan mencuri barang, tapi beliau mencuri air. Itu yang dikatakan oleh troll-troll yang ada di media sosial. Iaitu Siti Zaila, iaitu ahli parlimen teratau panjang. Beliau akhirnya memberikan penjelasan, beliau berkata, mengenai penggunaan pilih bomba. Haa, penggunaan pilih bomba, Siti Zaila kata dapat kebenaran. Walaupun begitu, pengarah, pengarah bomba Kelantan pula tiba-tiba menafikan. Haa, jawab. Jangan tak jawab. Ahli parlimen rantau panjang, Siti Zaila Muhammad Yusuf, menafikan dakwaan dia mencuri air dari pilih bomba untuk penggunaan penduduk di kawasan itu pada April lalu. Sebaliknya, Siti Zaila berkata, dia telahpun sebenarnya mendapat kebenaran daripada air Kelantan Sendirah Berhad AKSB bagi menghantar bekalan air ke kampung-kampung yang memerlukan dengan kerjasama balai bomba rantau panjang. Walau bagaimanapun, yang mengejutkan adalah pengarah bomba, pengarah jabatan bomba dan penyelamat Kelantan iaitu Zainal Madasin menafikan kebenaran telah diberikan oleh pihaknya. Haa, jawab. Jangan tak jawab. Terdahulu, Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngakur Ming berkata, Siti Zaila sedang disiasat atas dakwaan mengambil air dari pilih bomba. Ini berikutan satu hantaran di Facebook ahli parlimen PAS itu pada bulan lalu yang memaparkan dia aktif mengusahakan bekalan air bersih bagi kegunaan penduduk. Ini termasuklah gambar yang dimuat naik menunjukkan sebuah lori sedang mengambil air daripada pilih bomba sambil diperhatikan oleh ahli parlimen berkenaan. Siti Zaila dalam hantaran di Facebooknya petang ini berkata air itu adalah milik AKSB dan penggunaan pilih mendapat kebenaran balai bomba dan penyelamat rantau panjang. Katanya, tidak berbangkit isu curi air. Kami membantu rakyat yang kecemasan memerlukan air. Air itu adalah air AKSB dan telah mendapat kebenaran daripada pihak mereka. Penggunaan pilih bomba adalah dengan kebenaran dan pengetahuan dari pihak balai bomba rantau panjang katanya. Siti Zaila turut memuat naik beberapa gambar yang menunjukkan dia juga sedang memperhatikan anggota bomba berpakaian seragam membantu mengepang air dari pilih bomba ke dalam tangki air di belakang trang. Dia turut mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat serta agensi kerajaan yang terlibat dalam usaha itu. Bagaimanapun, Zainal telah menafikan pihaknya memberikan kebenaran kepada Siti Zaila untuk menggunakan pilih bomba. Katanya dalam kenyataan itu, pihak kami tidak menerima sebarang permohonan daripada YB untuk ambil air daripada pilih bomba. Terus terang saya cakap, tak ada surat, tak ada satu perkataan untuk minta kebenaran kepada kami. Saya juga telah hubungi pengurus besar AKSB, Nazmi Ghazali Azmin, dan beliau memaklumkan pihaknya juga tiada menerima permohonan daripada YB, katanya. Tambahnya pihaknya telah membuat laporan berhubung perkara itu untuk siasatan lanjut. Ha! Kali ini, jawab. Jangan tak jawab. Jawab. Sampailah beliur-leur. Dan nanti suara rakyat beri kepada channel ini. Bye-bye.